Hanya hanya berusaha, mungkin berusaha kepada bibit dan rumah, bagaimana yang terbaik menurut bibit dan rumah, dan sangat baik kepada kepadamu, keempatan. Kita harus beruntung mengikuti proses kesehatan. Jadi kalau kita menggunakan masker, diberiakan sakau, di dalam melihak, burung, musuh. Menindak lanjuti pertemuan sebelumnya pada Senin 8 Juni 2020, Bupati Poso Kolonel Marinir Purna Wirawan Darmin Agustino Sigilipu kembali memimpin rapat bersama para toko agama dan masyarakat guna membicarakan tentang penggunaan kembali rumah ibadah di Kabupaten Poso sehubungan dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang pemberlakuan new normal pada selasa pagi 9 Juni 2020 bertempat di ruang Pogombo kantor Bupati Poso. Rapat yang juga dihadiri oleh perwakilan TNI Polri selaku bagian dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Poso, Wakil Bupati Poso, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Ketua Umum Majelis Sino DGKST, Ketua MUI, Pengurus Komda Al Hairat, Kepala Kantor Kementerian Agama dan OPD terkait ini selanjutnya menghasilkan keputusan bersama bahwa rumah-rumah ibadah akan digunakan kembali dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE.15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaran kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dalam masa pandemi COVID-19. sejauhnya kita bisa berbicara. Ini saya, saya baca, makanya baca itu isinya bahwa kita kalau memang begini gunakan ini, kita protok ini. Nah kalau sekarang ini sudah kembali untuk menerai kita harus bersama-sama. Saya kira tidak apa-apa kita gunakan dari polisi dari NNI, kalau begitu sudah hadpot itu mengajak jiwa. Nah mudah-mudahan nanti diterapkan untuk beberapa tempat dengan pelonggahan ibadah baik, dua ibadah ini, justru kita khawatir kalau besok-besok ternyata terjadi lagi, disitu solanya berubah. Bisa saja masyarakat juga akan pertanyaannya nanti kepada kita, kenapa diubah, 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 balik, dan sebagainya. Itu pun juga harus kita berikan informasi kepada masyarakat, sehingga mereka merasa nanti tidak membutuhkan kemungkinan akan ada perubahan-perubahan. Manakah lagi kita sendiri tidak melakukan pencegahan secara maksimal. Nah syukur memang bagi-bagi ada pemilukan soal peningkatan di mana dari gubernur berarti sampai jalan. Dari pelan-pelan yang kata-seltang kemarin, kita menjelaskan dengan zona-sona melalui jauh kuning korek itu, itu mengartikan bagi yang jauh dapat dilakukan. Ada beberapa peringkatan yang mungkin menjelaskan soal penerisah harus kembangan kelari yang mendapatkan ke dalam. Memang harganya agak murah ya, Rp. 9.000. Bagi yang masih di mana-mana, jadi Rp. 10.000 masih tidak. Sasarannya tempat-tempat ke rumah masal, baik di masal, kemudian kekuatan, bahkan juga di buah-buah hobi, juga yang kosong-kosong, dan juga jajaran yang sudah sementara, cuma disana-sana di tingkat kose dan perambil, kemudian jaman maupun jelurah. Itu sudah terkesan dengan baik, dan kita selama ini belajar dengan baik, diadaan apa-apa kemaksaan, mempunyai kepariwi, kita bisa dikasihkan dikasih lagi, sehingga profisionalan sini dapat balik, apa, untuk keputusan Mata Rantai dan Mata Rantai. Saya bangga, iman kristian ini berjaya sama, saya juga ingin dikortasi dan seterusnya, mereka tetap berhubungan, kesehatan yang mereka lakukan, sampai lagi. Menurut saya, berlumahnya, bahwa saya berhubungan sejarah, apa-apa, yang berhubungan, dengan istri ini, wasilahkan. Kepulitifitas itu, dan kesehatan mereka, dan komunitas terhubungi, selalu kesehatan untuk menjadikan kembali, bahkan sejarah komunitas, sejarah sebelumnya. Mungkin ini, maka yang ini saya sampaikan, kita berbuatnya ini, dan yang mempunyai kuat, kalau terjadi sumber perang, mungkin kita sosialisasi yang kita berbuat. Mungkin ini yang kita berbuat, artinya jangan kita bersalin-salin pakola, oh ya kesehatan ini, tapi sejarah komunitas, kita harus seluruhkan. Semua penyelamaran, atau penyelamatan, dan penyelamatan kita ini, tidak, tidak kebunan yang memaksanakan kegiatan pembuatan ibadah, belum tepat, kalau kita menanjukan protokol kondisi yang masih diberi keseluruhan ini. Mohon pimpinan umat lewat Bapak Ketua Umum Penyelisi Kode, menghasilkan juga Bapak G. Haji, Bapak Ketua MUI, untuk bisa juga membantu kami pemerintah daerah, memperlukan pemakaman, sosialisasi juga, bahkan Bapak Ketua Ketua Umum Penyelamatan dalam hal kita berperang, melawan musuh yang tidak terlihat dari koronan ini, COVID-19. Mungkin dalam pelayanan, dalam penyelamatan, maka posbah, atau tausia, atau apa, atau kata-kata kumah, selalu juga diselitkan, diselitkan tentang masalah kedisiplinan, kemudian masalah jika harus betul-betul menikuti, prosokol kesehatan. Yang kuncinya adalah dalam setiap kegiatan gunakan masker. Ditolongkan dengan gunakan masker setiap saat, di dalam meridia, pura, mungkin masjid, di tiap-tiap rumah ibadah, ada tempat kunci tangan, sebelum masuk, wadid, lalu kunci tangan. Kuncinya ditangan, Bapak Ketua Ustadzai. Kuncinya itu, badan kita itu harus bersih, apalagi kanan. Sehingga, wadid-wadid gunanya, gunakan masker cuci tangan, bawah hand sanitizer. Saya percaya. Penggunaan kembali rumah ibadah tersebut, menyempakati kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya berupa penyediaan tempat-tempat cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer, di depan-depan pintu masuk atau keluar rumah ibadah, serta menerapkan pembatasan jarak, dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi. Humas Pemda Poso melaporkan. Ketua Ustadzai, Kemudian Loret Tengah, Loret Teore, Kemudian Poso Resisir Utara, Pangguna Utara, Poso Resisir Selatan, Pangguna Tenggara, Pangguna Malap, Pangguna Kusolemba, Pangguna Timur, Rombake, Kemudian Poso, Kota Selatan. Nah, ini masuk di wilayah zona hijau. Untuk di wilayah Cikacopal dan Poso, yang masuk di zona kuning, yang dimaksud adalah wilayah yang ada. Kalau tadi yang tidak ditemukan, ini wilayah yang ada ditemukan kasus ODP, yang ditemukan kasus OTG, dan PDT, yang bukan COVID, atau yang bukan infeksi COVID-19. Itu masuk di wilayah zona kuning, atau Jengro. Nah, ini terdasarkan bantuan muka dari informasi teman-teman kita yang bertugas di lalaman, terutama di itu-itu masuk ke patasan. Nah, mereka mendatang ke sana, setelah di sana mereka melakukan kesuskesmas yang ada di daerah kita, tentang pelaku perjalanan. Nah, untuk daerah kita, yang masuk di wilayah zona kuning, yaitu Poso Posisir. Kemudian, Poso Kota. Nah, jadi banyak kanan Poso Kota ya. Bapak-bapaknya daerah ini, kita ini masuk di zona kuning. Karena, ada juga kasus ODP, ada di temukan kasus OTG dan EDT. Tetapi, bukan dan infeksi COVID-19. Yang berikut, zona OS, ya, atau DINDA. Itu, ada satu daerah kita, yaitu, LOREN TIMUR. Ini, zona-nya adalah zona DINDA, atau OS. dikatakan zona DINDA, atau ORAGE, itu, di mana, wilayah tersebut, akan ditemukan kasus, terkonfirmasi COVID-19. Dari satu klaster, dan tidak ada, perulangan lokal. Karena langsung ditemukan, langsung diamatkan. jadi, memang, sangat luar biasa ini, kamu-teman saya selalu bersama, di luas kesehatan, ya, bekerja, begitu luar biasa, tanah-tanah, baik-baikah mereka tahu, mereka berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, yang bisa, mereka juga terganti, sayangkan. Mereka tahu, mereka bisa terganti, tapi mereka cepat. Sesuai dengan komitmen kita, tugas-tugas pemimpinan mas, itu harus bergerak cepat. Tidak boleh lakukan. Setelah kita tahu itu, bergerak cepat, kita temukan, ada satu, yang ternyata, setelah di-refit positif, kita tahu ini terlalu. Kita tahu ini terlalu, dan, puji Tuhan, dan, dan, kita bergerak kepada Tuhan, yang mahasiswa, Bapak-Mu kita, ini, di-refit positif ini, kita sedangkan semangat, dan kita imunitas, saudara-saudaranya, keluarga dia, apalagi dia datang. Yang berikut, sonat yang terakhir, karena di-refit positif ini, sonat mere. Lore utara, ini tadi-tadi. Bangunah selamatkan, dan lore utara ini, itu di-lore utara ini, ada tiga, ada tiga, yang sudah dikonfirmasi positif, satu keluarga, ya, satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak mereka, ke Indonesia, 5 tahun. Kemudian, poso, kotak-kotak, itu masuk di, zona di merah. Jadi, ada tiga kejamaatan, yang ada di, di-canggutasi poso, dari sini, pas kejamaatan, masuk zona di merah. Yang dimaksud dengan zona merah, adalah, wilayahnya yang ada, ditemukan kasus, berkonfirmasi COVID-19, dan keluarannya, berasal dari beberapa, orang-orang. Untuk itu, pesan saya, sedapat mungkin, ada pembatasan jumlah, yang ada. Di sana mungkin, seperti di, saya di Jumasyon, di sana ada, dua kali, atau tiga kali, tiga kali, tiga kali, ya, subuh, pagi, dan sore, atau malam, itu ada ibadah, nah, ya, kalau, muatnya, beri dia seratus orang, misalnya, misalnya, yang seratus lima, nah, mungkin, dipatasi, lima putus saja, contohnya seperti itu, mungkin, bisa ditanggap, tiga kali, menurut ibadahnya, atau bagaimana, tapi, pada intinya, anjuran kami, ya, protokol kesehatan itu, waduh di, 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 kan, berjamaah itu, harus, mendengar, nah, ini saya tidak, tapi, tidak boleh, ya, jadi, eh, ini hanya, berusaha, menghimpos saja, pada, pimpinan rumah, bagaimana, yang terbaik, menurut ibadah rumah, dan, sampaikan kepada, kemahan, yang tadi, yang saya sampaikan, kalau itu sunahnya, mungkin, disana itu, kepatasannya itu, mungkin, 25% saja, dari jumlah, 100 yang hadil, bisa, 25%, kalau dia sunahnya, ah, mungkin bisa, maksimal, 50, 60% nanti kalau pimpinan agama yang ada, ya tapi mana mungkin ibadahnya yang biasanya hanya setelah seminggu untuk yang naswani, ya mungkin buatlah tidak tahu di situs. Buatlah tetap mengenai di situs ini, karena inginan masyarakat yang ingin beribadah, yang ingin beribadah di masing-masing, di masing-masing, itu bisa juga dilaksanakan. Kita harus sebetul-sebetul menjadikan solusi yang terbaik, ya. Kalau bisa lihat, kita tetap akan mengeluarkan namanya surat sederhana. Surat sederhana ini akan kita keluarkan, dan mungkin lewat pelabak-pelabak pemerintah agama bisa menjelaskan ya Pak ya. Lewat pelabak pemerintah agama pemerintah agama bisa menyebabkan dan meneruskan kepada pimpinan rumah yang ada. Terima kasih telah menonton!